Assalamualaikum Halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokristanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana Diawali dengan doa bansadanya Sil istimewa Kali ini aku akan membuat resep istimewa Untuk bahan dasarnya Membuat Dessert box itu lho re Yang ragi viral itu lho yang punya nyambak Nah jelah itu lho re Itu kan enak banget ya Aku ini bikin sponge cakenya yang andalan banget Langsung aja mari kita persiapkan bahannya dulu ya Disini aku pakai 3 butir telur Ukuran sedang Selanjutnya ada gula pasir Kemudian disini ada tepung terigu Ini resepnya tanpa pengembang Apapun lho re ini re Kemudian ada susu cair Disini aku pakai whipped cream ya Tapi pakai susu cair aja gak apa-apa Kemudian ada minyak sayur Lalu ada vanili dan garam Udah banyak itu aja gampang banget Langsung aja mari kita membuat Jadi disini tuh aman Tanpa pengembang kue Kita pisahkan dulu ya Antara putih dan kuning telurnya Aku pakai 3 butir telur aja Jadi ini nanti jadinya bisa jadi 2 box 3 boxan 3 box lah Dipisahkan ya re Kalau kalian gak bisa Cara gini Pakai cara Yang alatnya itu gak apa-apa Maksudnya yang Memisahkan telur-telur re Tau gak Plastik itu lho dari plastik Gak tau ya Yowes lah Pakai gini aja Kemudian di kuning telurnya Kita masukkan vanila Boleh vanili yang bubuk Boleh vanili yang cair Bebas Selanjutnya garamnya Sejumput aja Biar lebih gurih Kemudian Ini kita kocok Eh iya Sebelum kita mengocok telurnya Disini aku punya Sepatula dari Stain Ini Ya olah re Kalau menurutku ya Aku yang biasanya di dunia Masak-masak gini ya Ini spatula ter The best lah Karena apa? Karena lumayan harganya Enggak Iya sih Tapi ini Sangat recommended banget Ini Bener-bener Kayak Bagus pokoknya re Wistah Bagus pokoknya Oke Kalian nabung ya Buat beli Sip Kita adu-adu Sampai tercampur rata Ini spatula-nya Kalau nyerok re Semuanya itu katut Maksudnya semuanya itu bersih gitu loh Tercampur rata gitu loh re Maksudnya Selanjutnya Putih telurnya kita mixer Kita campurkan gula Tiga tahap Sampai kaku Peak foam Peak foam gitu loh re Sneak peak Eh kok sneak peak sih Soft peak Soft peak gitu loh pokok Eh Sampai kaku Kita kocok ya Sampai mixer Kalau gak punya ya Pakai Apa re Ini kalau pakai tangan Lumayan pegel Sampai Kalau dibalik itu Gak tumpah Selanjutnya Cairan kuning telurnya Kita masukkan juga Lalu kita Mixer sebentar Re Kalau di koreti Pakai spatula ini Bisa bersih banget Selanjutnya Kita mixer sebentar Aja pakai cepatan Paling rendah Sampai tercampur rata Jangan berlebihan Nanti Bisa ambles kuenya Kemudian Kita masukkan tepung terigu Kita masukkan semuanya Aja Lalu kita aduk Sampai Agak rata ya Disini aku pakai Sepatula stain yang besar Stain cookware ya Di instagramnya Kalian cari Stain cookware Di Shopee Toko penjara lazada Juga Sudah ada kok Kemudian Di wadah yang tadi Kita masukkan Susu cair Disini aku pakai Whip cream Karena lagi gak punya Susu cair Tapi Bebas Boleh pakai Susu cair aja Lebih murah Kemudian Ada Minyak sayur Di aduk-aduk Sampai tercampur rata Selanjutnya Kita masukkan Beberapa Bagian ya Di gini Supaya gak terlalu Sulit Nanti mengaduknya Kita tuangkan Ke Pada ini Ini kan semuanya Sudah jadi satu Ya Rek Tinggal kita aduk aja Sampai tercampur rata Tapi ngaduknya pelan-pelan Dan jangan berlebihan Nanti membuat Kue jadi bantet Untuk loyangnya Disini aku pakai Ukuran besar Ini Rek Aku alasi pakai Kertas roti ya Aku Buat yang Versi tipis Biar nanti itu Gak usah Motong-motong lagi Di boxnya Tapi kalau kalian Punyanya yang tebal Cetakannya Gak apa-apa Nanti tinggal Kalian potongin Tipis-tipis Ini tinggal Diratakan aja Dihentak-hentakan Kemudian dipanggang 160 derajat 20 menit Atau kalau pakai Oven tangkering Apinya kecil 25 menit Selanjutnya Mau aku dinginkan Ya Rek Dirat gini ya Itu atasnya Tadi itu Aku kasih keju Parmesan Jadi agak Kayak Cerawatan gitu Agak melidut Melidut Wow ini hasilnya Tanpa pengembang Tanpa SP Tanpa soda-sodahan Ini hasilnya Lawa Bumbut Pokoknya Ini aku Ukur Untuk aku Potong-potong Ya Rek Disini aku Boxnya Ukurannya Itu Berapa Lupa Pokoknya Ukurannya Yang biasanya Dijual sama Mbak Bittersweet Itu loh Rek Ini di hasilnya Moist Banget Lembut Banget Kalau Dimasukkan Ini pas Jadi gak usah Motong-motong Lagi Tinggal Di layer-layer Kan Gitu loh Nah Rek Bagus Banget Nah Seperti itu Hasilnya Untuk resep Yang lain-lain Next Aku bakal share Terima kasih telah Menonton Jangan lupa untuk Subscribe Like, share, comment Sampai jumpa di video Selanjutnya Terima kasih banyak Sudah dukung aku Rek Support aku Sampai jauh ini Terima kasih banyak Rek Terima kasih banyak Pokoknya aku terima kasih Banyak Rek Gaknya Kalau 1,6 juta Subscriber I love you so much Rek Semoga videoku ini Selalu membawa Manfaat Buat kalian semua Tetap jaga kesehatan Selalu Hati-hati Dalam kondisi Sekian dari aku Next Video aku bakal Share resep Yang lebih mantul Terima kasih banyak Buat semangatnya Bismillah Habis ini aku makin semangat Bikin videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh